Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa Wa ba'at Assalamualaikum Ada pertanyaan dari sementara jamaah tentang Bagaimana memaknai Al-Quran surah ke-24 An-Nur Ayat ke-26 Khususnya bila dikaitkan dengan persoalan jodoh Baik bertemu dengan yang baik Yang tidak baik bertemu dengan yang tidak baik lagi Bagaimana bila dalam satu kondisi Yang baik ternyata bertemu dengan yang tidak baik Apakah relevan dengan pemaknaan ayat yang dimaksudkan? Pertama kita mencoba untuk membaca terlebih dahulu Ayat yang dimaksudkan Kemudian menerapkan kaedah tafsir Dan memaknai satu ayat Al-Quran Yaitu bagaimana korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya Serta ayat-ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran surah ke-24 An-Nur Ayat ke-24 An-Nur Ayat ke-24 An-Nur Perhatikan secara seksama Termasuk dalam rangkaian Ayat-ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Dari tuduhan sementara kalangan Orang-orang yang bermaksud jelek kepada beliau Dan kepada keluarga Nabi Pada umumnya Dengan menduduh bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan tindakan Yang tidak pantas Bersama satu dari sahabat yang Mengawal Rasulullah SAW Dan membantu beliau pada saat itu Mencari satu perhiasan Yang sempat terjatuh Ketika Tuduhan ini Banyak digosipkan Sehingga menjadi hoax Yang menyebar di kalangan kaum muslimin Pada masa itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Rangkaian pembuka Di surah ke-24 Surahan Nur Untuk membebaskan Sayyidah Aisyah Dari tuduhan-tuduhan Dan hoax Yang ditujukan Kepada beliau Bahkan Di Ayat yang ke-11 Itu sangat tegas sekali Allah memberikan Ancaman bahwa Orang-orang yang memproduksi hoax itu Akan mendapatkan balasan yang setimpal Sesuai dengan kadar hoax yang dibuatnya Bahkan Orang-orang yang Menginisiasi Aktor intelektualnya Diancam oleh Al-Quran Untuk mendapatkan Kesiksaan yang lebih besar Di antara Orang-orang yang terlibat dalam Perbuatan makar dan hoax yang Dimaksudkan Di ayat ke-26 Allah memberikan sindiran Tentang bagaimana perilaku manusia Yang sesungguhnya Akan bersumber Dari keadaan hati Dan kepribadiannya Hati yang baik Akan melahirkan Tindakan-tindakan yang baik Baik ke mata Melahirkan pandangan yang baik Bila mengalir gelisan Mengeluarkan kata-kata yang baik Demikian Bila kondisi hati itu Tidak baik Maka akan melahirkan Perilaku dan tindakan Yang tidak mulia Kata-kata Yang kotor Yang buruk Itu dikenal juga Dengan sebutan Habith 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 ini Seringkali Ditelusuri Bersumber dari Keburukan hati Yang mengikuti Was-was syaitan Dalam diri kita itu Di kedalaman hati Ada jiwa taqwa Ada juga fujur Demikian Quran Surah ke-91 Surah Asyams Ayat ke-7 Sampai ke-8 Dan demi jiwa Yang sempurna Penciptaannya Maka diilhamkan Di dalamnya Ada jiwa taqwa Dan Fujur Takwa Takwa adalah sumber Kebaikan Fujur Mulanya adalah Katalis Bagi taqwa Agar yang baik-baik Itu cepat keluar Namun setan Melakukan provokasi Kepada jiwa Fujur Supaya dia Berdiri sendiri Dan Alih-alih Menjadi katalis Kepada jiwa taqwa Untuk tampil baik Maka Dia Diprovokasi Oleh setan Seperti Disampaikan di Quran Surah ke-4 An-Nisa Ayat 118 La'anahu Allah La'at-takhidhan Min'a ibadika Nasibam Mafroba Setan dilaknat oleh Allah Dan Dia Mengajukan permohonan Kepada Allah Untuk Menjadikan Satu bagian Dari jiwa manusia Demi melancarkan Was-was Dan bisikan-bisikan Kotornya Itulah jiwa fujur Yang dia manfaatkan Ketika dimanfaatkan Oleh setan Diprovokasi Dan Bila berdiri sendiri Maka ini yang akan Memerintahkan Kepada segala hal Yang melahirkan Keburukan Disebut dengan Esu itu Quran Surah ke-12 Yusuf Ayat ke-53 Di antara Hal buruk Yang Setan bisikan Adalah Hal-hal Yang melahirkan Pertentangan Hal-hal Yang melahirkan Perselisihan Hal-hal Yang menjadikan Indah itu Kemudian tertutupi Hal-hal yang menjadikan Baik itu Sirna Segala hal yang Kotor Yang tidak baik Yang buruk Di dalam bahasa Arab Selingkali disebut dengan Khabith Jama'nya Khabithat Karena itu Tempat berkumpulnya Setan Di toilet Misalnya Itu disebut dengan Khubuth Dan khaba'ith Kita masuk Toilet Kita berlindung Kepada Allah Dari bisikan Bisikan setan Yang kotor Di tempat Yang kotor Maka Allah memberikan Satu gambaran Metafor Al-khabithat Lil-khabithin Kata-kata Yang kotor Kalimat-kalimat Yang tak pantas Itu hanya Akan keluar Dari lisan Orang-orang Yang kotor juga Yang tidak baik juga Yang bersumber Dari bisikan Bisikan setan Yang menyatu Di tempat-tempat Yang kotor Dan demikian Karakteristik Orang-orang Yang kotor Memang senantiasa Melahirkan Kata-kata Yang tidak pantas juga Kata-kata Yang kotor juga Jadi Kotor Hanya akan Mengeluarkan Yang kotor lagi Kalimat-kalimat Yang tidak pantas Hanya akan Keluar Dari orang-orang Yang memang kotor Keadaan hatinya Sementara Kalimat-kalimat Yang baik Yang mulia Yang sopan Yang beradab Karakteristiknya Akan keluar Dari manusia-manusia Yang memiliki Karakter moral Yang baik Manusia-manusia Yang memiliki Kebandingan hati Kesucian jiwa Karena itulah Orang-orang mulia ini Karakteristiknya Senantiasa Mengeluarkan Kata-kata yang indah Yang menyenangkan Yang bermilai kemuliaan Maka Orang-orang yang tertuduh Korban hoax itu Mereka dibersihkan Mereka dibebaskan Dari tuduhan-tuduhan Yang disematkan Kepada mereka Yang dimaksudkan Ayat ini Sekaligus juga Menegaskan Pembebasan Allah Dan pengakuan Allah SWT Akan kebersihan Kesucian Kemurnian Sayyidah Aisyah Dan juga Keluarga besar Rasulullah SAW Secara umumnya Dari tuduhan-tuduhan Dari produksi hoax Yang disematkan Kepada mereka Seluruhnya Rasulullah SAW Dan keluarga beliau Radiyallahu ta'ada Anhum Jami'an Dan Menariknya Kesabaran Kemuliaan Dalam respon Tuduhan-tuduhan ini Dalam respon Hoax yang ditujukan Kepada beliau Dijanjikan oleh Allah SWT Ampunan-ampunan terbaik Dan juga Rizq yang mulia Berupa Surga terindah Saat kembali Kepada Allah SWT Lahum maghfiratu Warizqun kerim Bagi mereka Orang-orang yang sabar Saat dituduh Yang tetap mencari Bukti yang baik Sehingga dengan itu Bisa menjawab Tuduhan secara elegan Bisa menjawab Hoax dengan cara Yang baik Yang benar Dan bersabar Dalam menjalani itu semua Maka Mereka berpeluang Terbebas Dari berbagai Keburukan-keburukan Dari berbagai Peluang-peluang dosa Mendapat ampunan Dari kesalahan Dan dijanjikan oleh Allah Surga Yang menanti Berdasar Amar soleh Yang telah dikerjakan Secara Proporsional Agaknya Ayat ini Tidak langsung Terkorelasi Dengan pemahaman Jodoh Bertemu jodoh Baik Bertemu baik Atau jelek Bertemu jelek Tapi lebih Menekankan Tentang pembebasan Sayyidah Aisyah Dan keluarga Dari tuduhan-tuduhan Hoax Yang disematkan Kepada Beliau Dan keluarga besar Untuk itu Memang ada Sebagian yang memaknai Dari kalangan Ahli tafsir Yang menarik Ayat ini Kedalam keumuman Mana Tentang Keberpasangan Dalam rumah tangga Baik Bertemu dengan baik Jodoh yang jelek pun Pelaku yang tidak baik Akan berjumpa dengan yang tidak baik Lagi Sekilas Memang Terlihat ada Kebenaran Dari segi penafsiran Yang dimaksudkan Orang-orang yang berkumpul Di tempat-tempat yang baik Cenderung mencari jodoh Yang baik pula Orang-orang yang berkumpul Di tempat yang Kurang baik Boleh jadi Juga cenderung Memilih pasangan Yang sekufu Sekeadaan Setempat dia bergaul Karena itu dalam Islam Latar belakang Keadaan bergaul Juga menjadi penentu Bagaimana seseorang Bisa memadu kasih Dalam kehidupan Berumah tangga Namun ini menjadi problem Ketika ada orang-orang Yang menduga Pasangannya baik Ternyata Setelah menikah Tidak seperti yang digambarkan Tidak seideal Yang diharapkan Dirinya Sudah baik Namun pasangan Belum terlihat Baik seutuhnya Bila kemudian Dikaitkan dengan ayat Yang dimaksudkan Di sini Kemudian Problem penafsiran itu Menjadi penting Untuk diurai Menjadi penting Untuk diberikan Solusinya Karena itu Para ulama Lebih menarik Ayat ini Sesuai dengan Konteks Yang dimaksudkan tadi Yaitu Membebaskan Sayyida Aisyah Dan keluarga Dari tuduhan Dibandingkan dengan Membawa ke aspek Rumah tanggaan Ada ayat-ayat yang lain Yang menjawab Persoalan-persoalan Dimaksud Ayat-ayat Bahkan memberikan Contoh dan Inspirasi Kepada kita Boleh jadi Orang-orang yang Mengharapkan Pasangan ideal Setelah menikah Mendapati Pasangannya Jauh dari harapan Maka Cara memaknainya Berdasarkan Ayat-ayat lain Di luar Ayat 26 Surah An-Nur ini Seperti Ayat yang Menunjukkan Kesabaran Sayyidah Asiyah Saat Bermak tangga Dengan Fir'aun Ataupun Bahkan di level Nabi Nabi Nuh Nabi Lut Bagaimana Menghadapi Kondisi Istri-istri mereka Yang bahkan Jauh dari Harapan Maka Islam mengajarkan Bersabar Berpasangka Baik kepada Allah SWT Boleh jadi Yang kurang baik itu Dititipkan kepada Anda Supaya Anda Bisa Membimbingnya Menjadi lebih baik Mendakwainya Dan boleh jadi Disitulah Ruang Ruang kesabaran Yang mendekatkan Diri keluarga Kepada Allah SWT Bukankah Allah berfirman Anda ingin dekat Dengan Allah Dan Allah Berikan pintunya Orang mencari keluar Anda mendapatkannya Di dalam rumah Bukankah sabar Mengantarkan Kepada surga Lebih cepat Dari amalan-amalan Yang lainnya Sehingga Malaikat Mengucapkan Selamat Kepada penduduk surga Dengan kalimat Sama Assalamualaikum Bima Sobartum Selamat Atas kesabaran Yang telah Anda pupuk Selama berkehidupan Karena itu Penting Untuk dicatat Bahwa Tidak selamanya Kita harus menerapkan Fikih-fikih Secara Praktikal Namun juga Ada Ragam fikih Yang bisa kita bawa Dalam Menerapkan Hukum-hukum Berkehidupan Fikih dakwah Kadang-kadang Bisa diterapkan Lebih awal Dibandingkan dengan Fikih-fikih Terkait dengan hukum Bila ada tetangga Yang muslim Namun Belum mampu Solat berjamaah Belum mampu Ke masjid Dan dia hidup Bersama Anda Boleh jadi Dia dititipkan Jadi tetangga Anda Agar Anda Mampu mendoakannya Membimbinnya Dan dengan itu Ketika Anda ditanya Di hari kiamat Apa yang telah Kau lakukan Ketika aku titipkan Kata Allah Boleh jadi Dibikin Tetangga Yang belum mampu Ke masjid Ternyata Anda Mampu Menjawab itu Dengan Baik Dengan Tenang Karena selama berkehidupan Anda mencoba Mengajak dia Untuk menekat kepada Allah Anda mendoakannya Ini Lebih dalam lagi Dia bukan sekedar Tetangga Tapi pasangan Anda Mudah bagi Allah Menitipkan kepada pria lain Ataupun perempuan yang lain Tapi dititipkan kepada Anda Karena boleh jadi Ada kebaikan-kebaikan Pada diri Anda Yang Hanya itu Yang dipandang oleh Allah Mampu Merubah pasangan Menjadi Lebih baik Kita tidak tahu Di titik mana Allah menghendaki Namun Tugas kita hanya berikhtiar Tidak menentukan hasil Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Menyayangi kita Menjaga keutuhan Dalam rumah tangga Dan membebaskan Dari berbagai Tuduhan-tuduhan Berlaku-berlaku buruk Yang berpotensi Mendatangkan Merukah dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Bila Dalam Al-Quran Tidak disebutkan Kapan Kejadian dari satu peristiwa Siapa orang-orangnya Maka Peristiwa itu Berpotensi Akan terjadi kembali Di masa-masa yang akan datang Dengan Tokoh yang berbeda Ruang yang tidak sama Waktu yang tidak serupa Tapi Substansi Yang sama Jika hoax Pernah terjadi Di masa Rasulullah S.A.W Maka hoax pun Berpotensi terjadi Di masa kini Hoax pun Berpotensi Terjadi Di masa-masa Yang berbeda Maka menghindarlah Dari itu Supaya tidak termasuk Pada golongan Yang diancam Apalagi Apalagi Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.